Berawal dari manisnya, kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Jangan terbuai sama dunia ini. Ini lagu buat siapa sih? Ganjar ini, siapa pasangannya kira-kira? Lagi mencari, 2019 udah ukur baju, sawah pres. 5 menit, tapi kalau sekarang masa gitu sih? Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di khas channel dengan Dr. Laksamana Soni Santoso. Sehat-sehat Pak Laksamana? Alhamdulillah. Masya Allah. Suri yang indah hari ini. Suri yang indah. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan dengan Laksamana Soni ini semakin hari semakin menarik. Masya Allah. Amin. Ini untuk kesekian kalinya. Rupanya semakin cahaya hal ini semakin tajam nih apa amatannya nih. Wah, bukan biasa. Kita kan melihat, mendengar, apa yang kita lihat, kita dengar. Insya Allah bisa kita sampaikan kembali. Itu kan bagian dari pencerahan untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang belum sempat mendengar atau melihat. Saya juga ngikutin pergerakan Pak Soni ini sampai kemana-mana ya. Ya, bukan pergerakan itu kan biasa lah kita. Silaturahim. Oh, silaturahim. Kan kalau nggak bergerakan nggak bisa. Ya. Udah umur 65 tahun ini kan udah sehat. Harus bergerak. Berarti kalau Pak Soni 65 saya 66. Ini 11-12. 11-12, beda tipis. Biar sehat gitu kan ya. Kan untuk hal positif. Jadi kalau ngomong 11-12, saya ingat PKB sama Gerindra nih. Gitu. Jadi harus sindir-sindiran. Kalau 11-12, gue 12-12 gitu. Oh gitu ya. Jadi, masalah peta politik tekin ini mungkin Pak Soni lebih menguasain nih. Gimana Pak Soni? Menguasain tidak. Kita lihat kan banyak di medsos itu beredar. Kita dengar si Anu bilang ini, si ini bilang itu. Gitu-gitu. Oh, kok begini. Ini namanya dinamika politik. Gitu. Dinamika katanya. Ya kan ya. Sementara mungkin yang belum bisa mengutarakan itu, lagi mikirin bagaimana makan hari ini. Ya, ya, ya. Rakyat, ya kan, bagaimana mencari penghasilan untuk hari ini. Masih susah. Ya kan ya. Sementara penggede-penggede lah itu istilahnya. Pemimpin, orang-orang parpol itu kan membicarakan. Lebih sibuk ya. Wah, sibuk. Apa namanya? Mencari pasangan. Mencari pasangan. Jawabkan. Yang tak kunjung tiwa. Ya, mungkin dia lagi. Masih berhitung kan. Oh gitu. Apa istilahnya? Kayak Nabi bilang tuh, kalkulasi politik. Kalkulasi. Iya, jadi saya ngikutin itu antara PKBG dengan Gerindra itu kan sudah lewat ulang tahun. Iya. Setahun lebih ya. Betul. Gitu. Sampai hari ini belum clear-clear juga. Belum clear ya. Apa sih gerakan sebetulnya nih? Ngeri pasang ini. Ya, jangan sampai ini. Kan ada lagu panca itu. Ya kan? Kucari jalan yang terbaik. Oh. Jadi masih belum ketemu jalan? Belum ketemu. Oh gitu. Susah juga rupanya? Susah. Oh gitu. Karena kucari jalan yang terbaik. Iya, sementara kalau kita lihat koalisi perubahan tuh sudah bermesraan aja di pasangan. Ya, itulah beda-beda. Bagaimana niatnya, doanya. Oh gitu. Dimana-mana beliau berdua, walaupun katanya belum nyumumkan namanya. Kita lihat kan, koalisi perubahan kan sudah begitu mesra ya. Kan ada lagu panca itu. Sepanjang kita masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Makanya jangan mau dipaksa-paksa. Harus bebas. Waduh, ini apa namanya luar biasa. Itu lagu bermana itu? Lagu tapi menusuk. Menusuk. Senyum dan tawah hanya sekedar saja. Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuai. Jangan terbuai sama dunia ini. Ya kan ya? Ini lagu buat siapa sih? Taunya itu lah. Aku cari jalan terbaik judulnya. Buat siapa? Buat orang-orang yang sedang mencari jalan. Jadi senyum dan tawahnya itu hanya sekedar saja. Jadi jangan kita terus. Kata anak milenir bilang. Jangan GR kalau ada orang nyanyumin kita. Bersenyum tuh. Sedih baik sama kita. Ya apalagi saat-saat sekarang ini. Di depan iya-iya di belakang lah. Kemarin seperti saya dengar tuh. Goh jangan kemana-mana. Rami tuh. Goh jangan kemana-mana. Iya betul. Sementara Rpya. Cak Iminya. Wah ini 11-12. Hati-hati. Nanti akhirnya ada bahasa. Ini dinamika politik. Wah. Ya kan ya? Ini garis urus. Padahal itu dunia semu semua. Ya kan ya? Ya ya ya. Terakhir dia bilang apa? Kucoba bertahan. Mendampingi dirimu. Itu lagu ya. Lanjut lanjut. Walau kadang kalah. Tak seiring jalan. Baru disitu dicari. Kucari dan selalu kucari jalan terbaik. Agar tiada penyesalan dan air mata. Pelan-pelan hari. Jadi gak boleh begitu. Ya kan? Mereka lupa. Kalau ini semuanya semu. Ya kan ya? Makanya pekerjaan yang mubazir ini jangan sampai berlarut-larut. Ya ya ya. Ya kan? Iya betul. Untuk mencari calon pasangan. Ya kan? Udah biayanya besar. Sementara masih banyak rakyat yang belum makan. Iya ya. Di sisi lain ya. Di sisi lain. Belum tugasnya ditinggalin. Belum tugasnya ditinggalin lagi. Gimana menurut David? Jual sekarang saya tanya. Ya itu yang keprihatinan saya juga ya. Keprihatinan SMP ini. Kita melihat perilaku elit-elit ini ya. Kalau tidak juga apa namanya. Menunjukkan ke negara bangun ya. Betul ya. Bagusnya calon presiden ya. Calon presiden itu sudah harus menunjukkan kendagawanannya. Begitu ada satu semacam deal-deal politik ya. Betul. Kalau ada semacam agrimen awal. Apada gue udah setahun lebih. Masih tidak ada kejelasan. Ya ini membuat gonjeng-ganjing. Gitu. Gonjeng-ganjing. Jadi lagu panca tadi itu. Menggambarkan. Ya kan ya? Senyum yang semua tadi itu. Bukan untuk orang bercinta antara dua kekasih. Bukan. Ya kan? Itulah gambaran kehidupan bermasyarakat. Dari bernyanyi ria. Bernyanyi aja. Kita pindah ke politik hukum. Ya apa itu? Ngeri. Ngeri. Ngeri setap ya. Gimana bro? Gimana bro? Iya. Tadi kan bagus tuh. Ya. Dengan kita mulai dengan nyanyian Pak Sony. Ternyata suaranya juga merduni. Masya Allah. Khotbah bisa. Masya. Nyanyi bisa. Kerama apa lagi. Masya Allah. Apa lagi nih. Suruh perang juga siap. Itu udah kewajiban itu. Itu udah ada undang-undangnya itu. Iya. Mau kemana aja nih? Siap semua nih. Nah disitulah kelebihan orang-orang hebat ya. Ada di mana dia bisa. Nah saya mau tanya dengan Pak Sony tentang politik hukum ya. Iya. Yang memang kalau kita lihat masih karut-marut ini. Mungkin Pak Sony punya gambaran apa nih terakhir-terakhir ini? Kalau menurut Abie apa yang Abie mendengar? Masih banyak. Apa itu? KPK. Oh kita KPK. Saat. Oh iya kalau KPK gini. Sebelum saya lupa. Apa dua hari yang lalu itu di TV One saya lihat tuh. Iya kan? Irjen Paul. Krishnamurti. Iya kan ya? Itu kalau gak salah itu dia yang action di Sarina itu ya. Teroris-teroris itu. Waktu itu dia masih kombes itu. Bagus itu. Dia kalau gak salah jabatan terakhir ini waktu dia datang ke KPK itu. Jabatannya Kadib Hublu. Kepala Divisi Hubungan Luar Negeri Interpol berarti. Interpol ya? Iya. Dia menyebut-nyebut bahwa Sampai itu yang Calak dulu tuh ya. Harumasiku. Ada sembunyi di Dalam negeri. Silahkan. Belum datang ke KPK? Belum datang ya. Rombongan ya? Iya katanya gitu. Rombongan berinformasikan. Bagus tuh hebat tuh. Padahal kalau kita lihat perseteruan antara Kapolri dengan KPK kan belum salah saya. Ya kita bukan gini lah. Kan masih Mereka kan semua penegak hukum ya. Jangan perseteruan. Maksudnya gini. Belum salah saya itu kan Enda itu kan dikembalikan. Tapi sekarang kan belum Belum bisa Jadi realisasikan gitu ya. Belum bisa realisasikan. Yang saya masukin masih ada semacam Sartoran gitu ya. Tapi Apa namanya Jiwa besarnya Seorang Kapolri ya. Iya. Memerintahkan anak buahnya tuh Itu tentunya Perintah Kapolri ya. Iya. Datang ke KPK tuh. Atau gimana? Atau bisa dia sendiri aja Tiba-tiba datang ke sana. Ya inilah hubungan tadi tuh ya. Mungkin Sudah ada koordinasi gitu kan ya. Enggak hati ini. Kalau seorang Irjen ya. Risna Murti itu datang KPK berhubungan. Iya. Kalau sebagai Apa namanya Tentara ya. Atau kepolisian. Itu kira-kira Seijin pimpinan gak? Wah kalau itu Dina Seijin pimpinan. Kapolri. Salute saya Sama Kapolri. Kalau beliau Memerintahkan Bawahnya Untuk Ya Menghadap Soan Atau berkunjung Dalam rakyat dinam Menyampaikan itu tadi Hebat. Kita harus Tabe sama Kapolri. Berarti itu Fungsi benar Beda Dengan kemarin kan. Tangkap tangan Basar Nangas Tanpa koordinasi Kalau ini kan udah Koordinasi Dulu Jadi Memang perlu itu Bagus Ini contoh yang baik Yang baik Mudah-mudahan Bisa dilanjutkan Seterusnya Karena kan Dengan seput Hal-hal seperti ini Apakah KPK itu Tidak menyadari Seorang Betapa Baiknya koordinasi Ya Gimana Mungkin Kelupaan Keling Atau Staf Tidak mengasih Tau pimpinan Atau kelupaan Bisa aja Gitu Tapi Jarang lah Kalau biasanya Dalam Satu instansi Ya kan Kan ada Staf Tugas Staf Menyampaikan Kepada pimpinan Pimpinan Pasti Menyampaikan Hal-hal Yang baik Ini pertanyaan Yang Mungkin Pak Soni Bisa jawab Ini kan sudah Dua hari lalu Berarti kan sudah Dua hari lalu Itu Seharusnya Kalau ada informasi Arumasiku Berada di Indonesia Nunggu apa lagi Mungkin Belum ditemukan Tempat sembunyinya Kan sudah ada informasi Gak mungkin Seorang Kesemuti itu Menginformasikan Masih belum pasti Ya tinggal Nunggu mungkin Gini Lagi dicari Lagi saat yang tepat Dimana diambil Dimana Kan begitu Bisa jadi Mesti adalah Mereka harus ada Komunikasi Mungkin Diam-diam Sudah ditangkap Kita kan gak tahu juga Bisa aja Diam-diam ditangkap itu Bisa Nanti setelah Ini terbukti Sudah jelas Ada Ketangkap Baru diumumkan Sekarang Aksin dululah Mungkin kan Kita gak Ini Pastilah Sudah diperintah Itu Ini kan Kadib Hublu Karena tadi kan Keterangan Kalau lihat Di Youtube Ya kan Pejabat-pejabat KPK Yang bilang bahwa Horun Masiku Pernah keluar Dan masuk lagi Enak banget ya Mudah-mudahan mandir ya Enggak Tapi Dibilang bukan Mudah-mudahan Pernah keluar Terus Kembali lagi Sampai sekarang Sampai sekarang Gak tahu Itu deteksi Dengan 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 di mana Itulah tadi Tapi kalau Lihat tadi Di Apa itu Di Youtube yang ada TV One Di TV One Tadi kan Lewat itu CCTV Oh itu Waktu Waktu Berangkat Berangkat Yang lamanya Ada rekamannya Berarti Terekam Rekam Dejaknya Ada Insya Allah Akan segera Bisa Ditangkap KPK Itu Menurut Abie Bagaimana Ya memang Kalau kita Lihat Isu terkini Dari Penjabaran Tentang Politik Yang politik Terkini Ini Saya juga Sempat Berkaget-kaget Lihat Statementnya Denny Indrayana Dari Apa namanya Kalau salah Dari Australia Ada beberapa Alasan Apa namanya Tentang Raminya Tentang Isu Pemajulan Itu Kan Jadi Dia Mengupas Tentang Banyak Hal Diantaranya Ya banyak Sekali Pintu-pintu Masuk Untuk Pemajulan Itu Diantaranya Digabarkan Secara Lengkap Itu Ada Beberapa Poin Sehingga Pemajulan Itu Sangat Dimungkinkan Apa tadi Pemajulan Pemajulan Carada Presiden Ya Kalau memang Itu memenuhi Unsur hukum Itu Haknya MPR Kalau Sudah Jelas-jelas Itu Ada Laporan Tentang Segala macam Apa Tentang Namanya Ya Ujung-ujungnya Apa namanya Penyalahgunaan Kekuasaan Itu Penyalahgunaan Sehingga Menurut Denny Diantaranya Sudah Pasut Ya Patut Pemajulan Itu Bisa Dilakukan Memang Debateable Sampai detik ini Masih debateable Tapi Ini Kita Memberikan Nacukan Jempol Juga Seperti Denny Diantaranya Yang Bisa Saat Ini Masih Masih Tetap Peduli Ya Tetap Peduli Dengan Bangsa Ini Dengan Karut Bangsa Ini Dia Tetap Masih Ikut Andil Ya Itu Walaupun Dia Dijual Ya Nando Pasal Ini Gimana Itu Saya 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 Wajar Sebagai Warga Negara Yang Bertanggung Jawab Dan Ingat Dia Mantan Pejabat Mantan Wamen Kum Profesor Dia Ya Dia peduli Itu Bagus Biasalah Ada Orang Yang Suka Tidak Suka Terhadap Pernyataannya Pro Contra Istilahnya Kita Harus Berbesar Hati Itu Masing Individu Tapi Juga Jangan Itu Tidak Dosa Tidak Suka Dengan Intrajana Haknya Pribadi Kembali Lagi KPK Tadi Yang Masih Pemang Pilih Yang Memang Sangat Terasa Sehingga Ada Selalu Kritikan Dari Banyak Banyak Pihak Tentang Kondisi Terkini Sudah Lumayan Lama Sudah Disini Masih Belum Tertangkap Sementara Kasus Kasus Lain Juga Numpuk Dengan Masalah Laporan Yang Kesana Juga Tidak Sedikit Banyak Laporan Sampai Sekarang Karena Banyaknya Tadi Harus Menyelesaikan Masalah Tidak Sesederhana Yang Kita Bayangkan Harus Memang Kalau Yang Kecil Selesaikan Segera Jadi Tidak Datang Lagi Permasalahan Baru Kalau Ini Ada Masalah Yang Disuguhkan Pada Hari Ini Melalui Masalah Ini Satu-satu Kan Sudah Terselesaikan Dalam Proses Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Tertinggal Terlupakan Masalahnya Belum Selesaikan Tertutupi Atau Ditutup Tutupi Banyak Menumpuk Ini Ini Yang Apa Kalau Di Youtube Menolak Lupa Menolak Lupa Apa Ini Suka Puter Itu Videonya Ternyata Ada Rekam Jejak Rekam Jejak Itu Kan Oleh Sebab Itu Nanti Yang Bisa Menilai Itu Yang Membaca Dan Fakta Kenyataan Kenyataan Masalah Itu Itu Nanti Jadi Kalau Dulu Kita Gak Tahu Di Adilin Di Mana Di Proses Gak Bisa Sekarang Lalu Tadi Pernah Saya Sampaikan Lalu Lintas Saja Sekarang Ada CCTV Baik Udara Maupun Darat Darat Terbaca Semua Terbaca Ada Dimana Posisi Dimana Ada Di Tengah Laut Sekalipun Terlihat Sudah 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 Masih Dia Lupa Itu Ego Itu Hanya Memikirkan Dirinya Sendiri Sudah Jelas Sekarang Armosiku Ada Di Sini Beberapa Hari Lalu Tapi Sampai Kita Bicara Ini Kan Juga Belum Ada Tindak Lanjut Mungkin Belum 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 Dinyatakan Tertangkap Tapi Saya Yakin Ini Sedang Proses Untuk Penangkapan KPK Sedang Proses Kalau Enggak Malu Itu Badan Yang Besar Ya Karena Protek Hebat Jadi Harus Berbuat Sesuai Keinginan Rakyat Itu kan Keinginan Rakyat Adanya KPK Penangkapan Hukum Kalau Masih Proses Terbang Pilih Masih Tetap Berjalan Agak Repot Spesialis Korupsi Kan Kalau KPK Itu Kan Tapi Di backup Juga Kan Badan Badan Lainnya Mudah Mudahan Kita Berharap KPA Lebih Tegas Dan Profesional Dalam Menangan Ini kan Kasusnya Pemilu Yang Lalu Harun Mas Siko 2019 Udah Mas Sampai Pemilu Lagi Sudah 5 Tahun Ini Catatan Ini Catatan Ya kan Ya Muncul lagi Di tahun Politik Ya Muncul lagi Tahun Politik Ya kan Malu Ya Gak Selesai Sementara Yang gak Harus Diharuskan Jadi Ini Yang Prioritas Gak Diprioritaskan Itu Aja Mas Saya Ini Denger lagu Tadi Terharu Mas Masya Allah Jadi Juga Tergelitik Ya Pasangan Ini Pasangan Yang Nanti Akan Bersanding Nanti Ini Kira-kira Siapa Sajen Siapa Sama Siapa Saya Sini Kan Yang Tiga Yang Calon Presiden Tiga Yang Sudah Jelas Di Gadang Ya Menurut Segala Macem Surpi Menurut Pendapat Tiga Tiga Nggak Nama Nama Kan Gitu Ada Probowo Ada Ganjar Danis Anis Dengan Koalisi Perubahan Kan Kelihatan Sudah Sudah Nyaman Ya Walaupun Masih Dikatak Kutik sana Sini Tapi Dia Tetap Apa Namanya Istiqomah Berjalan Dia Tetap Apa Namanya Tetap Berusaha Arti Dalam Arti Koordinasi Berjalan Terus Nah Ini Yang Apa Namanya Pasangan Yang Dua Ini Probowo Sama Ganjar Ini Siapa Siapa Pasangannya Lagi Mencari Ya Tadi Kan Udah Ketik Nyanyi Tadi Itu Kira 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 Menamsilkan Saja Judul Lagunya Cinta Dan Permata Kira Kira Karangannya Benny Panjaitan Jadi Lagunya Gini Kemarin Masih Ada Namamu Di Hatiku Kini Sirna Terbakar Terbakar Gelapnya Malam Kau Lupakan Diriku Yang Pernah Kau Cinta Bagaikan Hilangnya Si Embun Pagi Terusannya Kusadar Cinta Tak Selamanya Bersatu Bagai Bayang Bayang Dengan Wajahmu Jadi Itu Semua Keinginan Pada Waktuku Ini Gak Gak Boleh Kita Karena Contoh 2019 Udah Ukur Baju Cawapres 5 menit Tapi Kalau sekarang Masa Gitu Si Bisa Jadi Nunggu 5 menit Iya Karena Semuanya 12 menit Iya Semuanya Kan Ada Hitung Hitung Jadi Gak Boleh Apa Yang sering Kita Bilang Jangan Gupul Jangan Gerasa Gurus Jadi Pasannya Belum Bisa Siapa Nih Ya Mungkin Tebak Iya Enggak Kita Kalau Nebak Perkiraan Nanti Kita Bang Tukang Ramal Lagi Ya Kan Ini Sudah Jelaskan Sudah Dikatannya Prabowo Amin Gitu Jadi Gini Sebetulnya Itu Kan Tahta Makanya Gak Usah Heboh Dengan Tahta Itu Kalau Dikendaki Sama Yang Punya Tahta Harta Adalah Kiasan Hidup Semata Jadi Gak Boleh Ketika Kita Ditaburi Dengan Harta Itu Lagu Hebat Tuh Ya Karena Laku Pertanyaan Saya Dijawab Dengan Lagu Ya 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 Jadi Nanti Cawapres Nanti Pasti Kalau Yang Sadar Mikir Jadi Cawapres Juga Mikir Amanah Berat Ya Kan Bisa Sembarangan Amanah Berat Amanah Rakyat Yang Diberikan Kepada Seseorang Berat Ya Kan Ya Ya Di Satu Sisi Sudah Semacam Sepakatan Partai Ya Betul Ada Situ Ada Majestu Segala Macem Apa Target Sini Sisi Lainnya Godaan Dan Apa Janji 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 Itu Utang Sebetulnya Jangan Banyak Janji Janji Tapi Gak Ditepati Jadi Kalau Ketilat Tetap Politik Saati Capes Capes Kebingungan Karena Itu Amanah Kalau Yang Ngerti Berat Itu Tapi Kalau Udah Hatinya Pikirannya Diselimuti Dengan Emosi Emosi Yang Ingin Menjadi Penguasa Dan Ingin Berkuasa Itu Makin Bingung Makin Kesana Beritung Lagi Beritung Dan Gak Pernah Nanti Gak Untung Kalau Namanya Bersi Ngecari Untung Ketika Ditutup Pikiran Dan Hatinya Tidak Tidak Akan Dapat Untung Jadi Dicari Untung Untung Alasannya Untung Rugi Bahasa Politiknya Menang Kalah Menang Kalah Kalau Ini Bisa Kalah Kalah Buat Bangsa Yang Kalah Juga Untuk Bangsanya Negaranya Yang Menang Kan Gitu Ini Yang Perlu Para Punggawa Punggawa Republik Ini Mungkin Pak Sony Bisa Memberikan Semacam Ya Apa Namanya Masukan Kepada Generasi Gen Z Yang Usianya 16-24 Tahun Melihat Apa Namanya Gold Usia Mas 17-25 Mas Buat Republik Bagaimana Makanya Lihat Peta Politik Terkini Dengan Gonjang Ganjing Dengan Hirup Piko Tentang Proses Capres Capres Ini Apa Kira-kira Saran Dari Pak Sony Untuk Mereka Yang Masih Belum Punya Pengalaman Memilih Gitu Saya Pikin Mereka Melalui Internet Sudah Melihat Ada Instagram Ada Facebook Ada WA Dan Mereka Berteman Punya Grup Masing-masing Dari Mulai Apalagi Anak Pelajar Pelajar Sekarang Sudah Hebat Sudah Dilatih Dengan Zoom Meeting Sudah Sekolah Sudah Pakai Itu Pertemuan Zoom Jadi Mereka Sudah Paham Dan Mereka Melihat Walaupun Sudah Paham Tetap Butuh Masukan Dari Pak Sony Sebagai Apa Namanya Ya Semacam Oh Ya Saya Tidaknya Kan Bisik-bisik Kita Ini Kan Buat Pencerahan Pada Generasi Muda Kedepan Ini Sementara Lagi Kita Ada Pemilihan Umum Ada Pemilihan Capre Pemilihan Calek Dan Sebagainya Nah Apa Kira-kira Yang Yang Mesti Diteropong Sebelum Dipilih Apa Kinerjanya Apa Apa Janji-janji Seperti Pasan Dibilang Tadi Sudah Sekian Nama Jaji Juga Masih Belum Terujud Apa Ini Menjadi Catatan Juga Buat 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 Pemilih Pasti Mereka Udah Melihat Melihat Rekam Jejak Ya kan Oh Calon Ini Rekam Jejak Seperti Ini Ada Jadi Pesan Saya Lihat Rekam Jejak Dan Faktanya Why Not The Best Ya kan Why Not The Best Intinya Itu aja Ya Poinnya Ya Why Not The Best Ya Kalau Memang Sudah Dari Awal Itu Apa Namanya Sudah Semacam Ada Agreement Iya Tiba-tiba Kok Melor Terus Ada Apa Jadi Katanya Itu Ya Saya Susah Ngucapin Ikutin Terus Kok Enggak Selesa Belum Pasti Apa Kalau Abib Suka Istihara Dulu Ya Kemana Sekarang Sejak Ibu Puan Ditunjuk Sebagai Kingmaker Oleh Ibu Mega Sebagai Yang Apa Namanya Untuk Tim Pemenangan V-Press Ini Itu Kan Ada Beberapa Calon V-Press Ya Nah Sejak Itu Berkibar Ya Ya Sekarang Mulai Banyak Merapat Kesana Volkal Merapat PKB Merapat Ini Disini Merapat Sini Yang Cemburu Ya Itu Tadi Namanya Politik Kalkulasi Kalkulasi Namanya Kalkulasi Politik Yang Namanya Kalkulasi Kalkulator Lain lagi Untung rugi Kalau Kalkulasi Kalkulasi Apa Sama Kita Ngobrol Ngobrol Kan Begitu Jadi Kalau Gitu Mesti Pakai Kalkulasi Kalkulasi Ada Hitung Hitung Nanti Ini Gabung Kesini Gue Dapat Apa Gitu Gabung Kesini Dapat Apa Harusnya Rakyat Dapat Apa Ini Gitu Harus Pikir Rakyat Dapat Apa 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 Satu Jiwa Apa Satu Keluarga Rakyat Yang Belum Dapat Pak Belum Cepet Ngomong Masalah Itu Itu Nantinya Anu Pasangannya Belum Selesai Gimana Ngomong Dapat Apa Nyari Pasangannya Aja Masih Pada Bingung Belum Tuntas Bagaimana Dia Mengomong Program Itu Kenyataan Itulah Tadi Hisap Yang Belum Selesai Oh Hisap Yang Belum Selesai Banyak Catatannya Banyak Istilah Ada Tabulasinya Itu Ya Karena Karena Ada Nanti Tadi Tidak Jangan Sampai Jalan Terbaik Yang Dicari Ini Jadi Sesalan Nanti Bisa Nangis Padahal Kalau kita Pikir-pikir Pasannya Pilpres Ini Setiap Lima Tahun Tiap Lima Tahun Protestasi Kan Akan Dilakukan Lagi Kenapa Sih Kok Begitu Begitu Gamang Begitu Kayak Kalang Kabut Kalang Kabut Di Menjelang 2024 Kok Begitu Dahsyatnya Mungkin Gini Maaf Nih Mungkin Partai Partai Politik Ini Partai Politik Ini Udah Menyiapkan Kader Partainya Ini Petua Partai Siap Jadi Calon Presiden Gitu Jadi Dari Sekarang Itu Udah Ya Kerjanya Itu Jadi Pemimpin Partai Itu Ketua Partai Itu Harus Udah Tampilannya Udah Presiden Dipatok Presiden Ini kan Belum Kesana Coba Lihat Kalau Ketua Partai Republik Tapi Nggak Bisa Ada Tresot 20% Mau Mesti Kawin Itu Karena Ini Kenapa Harus 20% Besok 20% Iya Gara-gara 20% Itu Bagian Bagian Udah Tampilkan Semua Nanti Kalau Itu Nanti Kalau Sudah Dipilih Sekian Persen Ke atas Baru Gabung Gitu Tapi Kalau Saya Jangan Terlalu Banyak Gabung Nanti Nanti Kan Ada Aturannya Makanya Mungkin Mungkin Hari Ini Masih Terlalu Banyak Dulu Waktu SMA Sekolah Cuman Tiga Partai Aja Dulu Ya Oke Partai Boleh Banyak Tapi Kalau Dia Banyak Sudah Di Parlemen Terlampau Banyak Yang Satu Kelompok Nanti Tidak Ada Check and Balance Check and Balance Butuh Untuk Untuk Kritik Mungkin Karena Terlalu Sering Disebut Atau Pengen Disebut Dewan Yang Terhormat Oh Itu Jadi Habib Pernah Ngomong Mas Saya Waktu Kuliah Dicoret Mulu Dosen Dosen Kalau Nggak Nyoret Seperti Nggak Wibawa Padahal Dosen Sendiri Nggak Baca Itu Ya Kan Coret Coret Aja Itu Dosen Jaman Dulu Pada Game Over Jaman Dulu Kalau Dia Mana Tulisan Wah Belum Dibaca Ini Nggak Bener Nih Padahal Belum Dibaca Karena Gini Dulu Mau Waktu Ada Dosen Killer Sekarang Kan Nggak Lagi Udah Nggak Bisa Udah Udah Bisa Dilihat Canggih Udah Canggih Udah Kita Jangan Model Model Begitu Jadi Pancaran Konkret Dari Kesatuan Psikosomatis Dari Diri Individu Dia Nggak Reinkarnasi Itu Ya Habib Ya Begini Ya Kan Jadi Kalau Apa Apa Ya Secara Psikologis Njajalah Gitu Jangan Jangan Cepat Wah Ini Salah Anggap Dia Kan Salah Sebabnya Oh Ini Nyolong Padahal Dia Pada Waktu Nyolong Itu Anak Nggak Makan Di Rumah Wajib Kita Bantu Begitu Juga Berpikir Ini Gitu Ya Kan Dengan Buru Wah Ini Selalu Cepat Memponis Tidak Benar Ya Kan Padahal Ilmu Kita Ini Kan Banyak Dititipin Sama Orang Orang Yang Kita Anggap Tidak Memiliki Ilmu Mungkin Dititipin Sama Grab Car Grab Motor Tukang Grab Banyak Sarjana Itu Ilmunya Hebat Nah Lalu Ngomong Soal Grab Ngomong Soal Gokar Nanti Saya Pengen Bahas Dengan Pak Sony Itu Saya Banyak Ngobrol Ngobrol Tentang Kerjaan Ini Terpaksa Terpaksa Karena Terpaksa Tidak Ada Pekerjaan Sementara Tenaga Tenaga Dari Luar Terus Masuk Mengalir Mengisi Pekerjaan Di Sini Yang Tenaga Kita Ini Hasilnya Sangat Menyedihkan Persentasenya Tidak sesuai Lagi Dengan Apa Namanya Semula Semula Masih Mendingan Sekarang Semakin Hari Semakin Semakin Terhatin Jadi Hanya Pemodala Yang Mendapat Hasil Besar Sementara Yang Melakon Itu Punya Kendara Sendiri Kerja Siang Malam Hasilnya Tidak Sesuai Tapi Mungkin Ini Nanti Dulu Kan Waktu Kita Sekolah Ada Suak Lola Membangun Kampung Masyarakat Setempat Ada Anggaran Dari Pemerintah Ini Loh Siapa Mungkin Pak RT Atau Kalau Sekarang Eranya Pemodal Siapun Pemodal Besar Itu Yang Berkuasa Harusnya Suak Lola Kalau Yang Kecil Masa Bikin Saluran Air Di Tingkat RT Pemborong Ini Jangan Begitulah Sekarang Kenyataan Ini Kerjaan Yang Dikerjakan Dari Dari Yang Namanya Pendidikan Sampai Insinyur Segala Macam Banyak Jadi Saya Yang Banyak Ngojek Gak Sedikit Tapi Bagi Saya Ngobrol Sementara Gak Ada Pilihan Lain Ini Kira-kira Yang Saya Sampaikan Menurut Abie Suak Lola Misalnya Di RT Kalau Saya Mengusurkan Jangan Suak Lola Lola Boleh Silahkan Contoh Seperti Gocek Pemerintah Ngelola Jadi Pemerintah Masa Got-Got Di RT Pemerintah Jauh banget Kalau itu Sudah Tugas Pradesa Sudah Dada Satu Milyar Sudah Biarin Masyarakat Setempat Yang Kerja Dengan Dada Itu Pemerintah Kerja Jangan Ada Pemborong Lagi Boleh Ini Misalnya Ambil Pemborong Tapi Tenaga Kerjanya Banyak Di Tingkat RT Itu Yang Anggur Sekarang Tenaga Kerja Kita Tug Enggak Dianggap Besok Kalau Besar Burunya Protes Itu Yang Berat Itu Yang Merasa Karena Hasilnya Buru Kita Masih Apa Namanya Istilahnya Masih Mempotan Hasilnya Buru Dari Masuk Terus Terusan Itu Ditaranya Yang Protes Begitu Banyak Orang Yang Protes Kan Kembali Ke Mungkin Peta terkini Menurut Pak Soni Yang Bahas kita Awal Tentang Korupsi KPK Tadi Tentang Apa Namanya Masiku Ada beberapa Lagi Ada juga Yang Orang-orang Kesandra Masalah Ikotipis Segala Macem Apa KPK Di Akhir Menjelang Sudah Periode Terakhiri Di KPK Apa Mereka Mesti Bikin Gebrakan Gebrakan Apa Kalau Ini Sebagai Sebatas Kita Ngobrol Ini Itu Yang Udah Dinyatakan Tersangka Terlibat Yang Udah Disidang Disebut Dan Tersebut Itu Aja Diambil Jadi Jangan Nanti Jadi Catatan Terus Akhirnya Apa Gak Selesai Selesai Jadi Cepat Tutup Buku Siapa Yang Sudah Terdaftar Itu Langsung Disitu Makanya Catat Hukum Tadi Itu Begitu Sehingga Kepercayaan Rakyat Gitu Gitu Aja Ini Sayang Jadi Hukum Sebagai Panglima Tadi Itu Dia Gak Bisa Tegak Ada Papata Bilang Menegakkan Jarum Basah Benang Basah Sedih Betulnya Gak Gitu Kalau Udah Anturan Dilaksanakan Dengan Baik Dan Penegak Hukum Komitmen Konsisten Dalam Penegakan Hukum Rakyat 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 Ikut Nah Ini Datangnya Utusan Dari Kepolisian Datang Kepolisian Sebagai Cambuk Ya Atau Masukan Atau Apa Saya pikir Ini Masukan Yang Baik Masukannya Baik Polisi Udah Menunjukkan Kapolri Udah Memberikan Contoh Baik Kalau Polisi Gak sabar Kan tugasnya Polisi Ada tugas juga Atau KPK Minta Tolong Polisi Ya Itu Kan Sudah Di Lanak KPK Polisi Kan Dia Informasikan Gitu Kan Udah Bagus Bagus Kalau Main Serodok Aja Bisa Aja Tapi Gak Boleh Etikanya Nyalai Etikanya Udah Aja Memang Kalau Ini Perangkat Nggak Cukup Kan Ada Sama Polisi Perangkat Untuk Menangkap Tangkap Menangkap Itu Atau Mungkin Gini Dibikin Semacam Checklist Ini Buka Siapa Yang Kira Kira Sanggup Diselesai KPK Di Bermasikan Kepada Polisian Ini Yang Kita Bisa Tangani Yang Lain Kita Nyerah Bisa Bisa Bagus Bagus Daripada Jadi Beban Pertama Beban Yang Kedua Peranggapan Masyarakat Jadi Diinformasikan Kepada Publik Ini Ada Sekian Kasus Ini Masih Proses Ini Kami Mampu Tangani Ini Kamu Mampu Tangani Kepada Kan Gitu Mantap Sehingga Ada Solusi Ada Solusi Sehingga Beban Ini Terpecah Iya Betul Cocok Mantap Semampu Kami Yang Kami Selesaikan Baggi Lempar Seperti Kejaksaan Tangan Yang Kejaksaan Kan Gak Semua KPK Juga Kasus Kasus Korupsi Jami Kasus BTS Juga Berkembang Terus Berkembang Terus 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 Biodata Biodata Siapa Saja Yang Sanggup Ditanggap Ditangani Dan Yang Tidak Sanggup Ditangani Serahkan Kepada Yang Sanggup Menangani Nah Gitu Orang Ini Kepentingan Negara Kok Kemana Nyerai 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 Kalau Penyidik Itu Polisi Kalau Memang Kurang Penyidik Mungkin Dari Instansi Lain Juga Ada Selain Kejaksaan Itu Kan Di TNI Banyak Itu Ada Oatmeal Ponditor Jaksa Jaksa Itu Kalau Yang Meliter Iya Makanya Kalau Memang Minta Bantuan Kan Bisa Kalau Meliter Sudah 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 Jadi Gini Kalau Memang Diminta Bantuannya Kan Yang Pensiun Banyak Itu Tenaga Tenaga Kalau Tenaga Berlebihan Mungkin Kurang Tenaga Berlebihan Contoh Berlebihan Itu Hampir Sekian 50 Orang Lebih Kan Dianu Kena seleksi Kemarin Termasuk N Geng Itu Kan Berarti Kan Enggak Kekurangan Tenaga Kalau Kekurangan Masa Dia Mengkurang Orang Sudah 17 Tahun Kerja Sudah Hapal Lagi Hampir 17 Tahun Mereka Kerja Kurang Tiba-tiba Di Apa Namanya Diseleksi Ulang Banyak Yang Namanya Diseleksi Mungkin Gak Memenuhi Kriteria Seleksi Kan Beda 17 Tahun Yang Lalu Jadi Kalau Siali Bukan Masalah SDM Masalah Nyali Ada Beberapa Kasus Yang Ya Macem-macem Ada yang Berbau Kuliti Ada yang Berbau Ini Ada yang Berbau Ini Masing-masing Kan Setiap Ya Mungkin Semua orang Pengetahuan Umum Ya Insya Allah Kedepan Hukum Hukum Perkara Nanti Dimaafkan Nanti Yang penting Prosesnya Pasti Adalah Pemaapan Hukum Jelasin Aja Ini Udah Diproses Sudah Bisa Dilanjutkan Atau Ini Dihentikan Karena Blah 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 Iya Kan Kalau Ada Kejelasan Kan KPK Sekarang punya HP3 Betul Sebelumnya Kan Gak Bisa Sebelum Gak Bisa Sekarang Dia punya HP3 Memang Kasus Sudah Tidak Bisa Ditangani Lagi KPK Ya Semacam Lempar Aduk Ini Beberapa Kasih Selahkan Kesana Balik Ke polisian Atau Kejaksaan Atau Balik Ke Menko Polhukam Kasih Pak Mahaput Aja Tapi Pak Mahaput Cepet 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 Ada Ibu Yang Kena Listir Jadi Ampe Datang Ya Harus Begitu Memang Menko Polhukam Tapi Melucu Juga Lucu Pas Orang Ke Jalat Listrik Mas Rumah Sakit Di Kedikutan Itu Terlalu Perhatian Mendingan Kasih Biaya Aja Ya Bener Ini Biayanya Nggak Saya Bingung Aja Gitu Mungkin Ada Kedekatan Masih Banyak Pertimbangan Pertimbangan Lusus Nanti Kesannya Masyarakat Pencitraan Sekarang Udah 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 Bagus Dia Ngurusin Korupsi Segala Macem Segala Macem Gebrakan Begitu Begitu Ada Seorang Yang Kena Kabel Listrik Masih Rumah Sakit Heboh Mampu Turun Tangan Mungkin Masang Kabel Salah Jadi Rute Kabel Strum Semua Nampak Dari Kabel Rute Tadi Mungkin Di penghujung Bisik-bisik Ini Apa Yang Perlu Kita Sampaikan Kepada Generasi Melenial Untuk Menghadapi Pilpes 2024 Akan Datang Apa Kira-kira Yang Perlu Kita Semacam Anjuran Untuk Millenial Karena Millenial Cukup Banyak Jumlahnya Yang Memang Perlu Kita Kasih Semacam Anjuran Atau Masukkan Pertama Yang Millenial Yang Sudah Waktunya Usianya Yang Ikut Memilih Gunakan Hak Pilihnya Oke Jangan Sampai Tidak Digunakan Oke Karena Mereka lah Walau Satu suara Penentu Kedepan Bangsa Ini Iya Jangan Lupa Di Khas Channel Ini Mereka Juga Harus Memberikan Komennya Jangan Ragu Harus Berani Mengatakan Ini Salah Ini Kurang Pas Ini Kurang Tepat Mengkritik Sementara Ini Mengkritik Khas Channel Komentar Tapi Di Pilpres Sakan Datang Harus Peduli Peduli Karena Bangsa Kedepan Pilih Mereka Siapa Calonnya Mereka Yang Tahu Karena Mereka Sudah Menggunakan Medsos Ini Alat Media Ini Apa Yang Kira-kira Yang Harus Diketahui Mereka Rekam Jejak Fakta Hasil Kerja Apa Yang Sudah Dihasilkan Kepada Calon Ini Pada Waktu Sebelum Nyapres Iya Bisa Kelihatan Jangan Dibuat Buat Kan ada Tabulasinya Pembandingnya Ini Jangan Yang Gak Bener Dikatakan Benar Mungkin Dia Cukup Mengatakan Bahwa Saya Udah Cukuplah Naik Sepeda Ontel Sementara Yang Satu Maunya Naik Motor Beat Yang Lebih Cepat Gitu Juga Pemikiran Dia Anak-anak Millenial Ini Saya pikir Udah Modern Dunia Udah Bisa Dijangkau Dengan Medsos Ini Jadi Gunakanlah Medsos Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Ikuti Terus Has Channel Ikuti Terus Has Channel Jangan-jangan Lupa Like And Subscribe Komentar Komentarnya Itu Juga Ikutin Juga Ada Polling Juga Oh Ya Polling Terima kasih Jadi Yang paling Penting Harus Peduli Pada Bangsa Dan Negara Harus Banyak Belajar Politik Jangan Salah Jangan Ikutin Yang Salah Jadi Harus Tahu Jalan Yang Benar Mesti Banyak Mendengar Dengar Kan Ikro Juga Membaca Bacalah Dengan Nama Tuhan Jangan Sampai Salah Pilih Jangan Ya itu Jangan Salah Pilih Hari ini Lima Tahun Kalau Lima Tahun Mau Nambah Lagi Hati-hati Soalnya Pemimpin Kebanyakan Pengen Nambah Mulu Iya Beda Jepang Kalau Jepang Salah Itu Mundur Sampai Ada Yang Mau Mengakhiri Hidup Banyak Imbu Mudah-mudahan Kedepan Tidak Jadi Kembali Kembali Tadi Harus Proaktif Proaktif Peduli Sama Negara Ini Karena Masa Depan Anda Semua Ditentukan Saat ini Saat pemilu 2024 Ini Saat-saat Yang Perlu Perhatian Khusus Milenial Khusus Milenial Tapi Jangan Lupa Yang Kita Harus Diingatkan Hanya Milenial Aja Kasian Yang tua Tua Jangan Istilah Kemarin NPP WP Nomor Piro Wani Piro Waduh Itu Parah Hari Gini Masih Begitu Aja Aduh Udah Lupakan Itu Jadi Harus Fokus Ya Fokus Ya Punoh Itu Udah Sama Milenial Gak Gitu Rupanya Pak Laksamana Sony Ini Kita Tadi Basic Basic Dari Awal Ada Dua Lagu Bahkan Sempat Dinyanyikan Dilantunkan Dengan Sangat Batru Wah Dan Menggelitik Begitu Menggelitik Sehingga Saya Sampai Cepat Wah Rupanya Ini Lengkap Nih Alakamana Sony Lengkap General Juga Bisa Nyanyi Juga Oke Perang Juga Oke Judulnya Pertama Kucari Jalan Terbaik Ya Yang Kedua Cinta Dan Permata Nanti Kita Nyanyikan Lagi Baiklah Kita Akhiri Bisik Dengan Nyanyian Kedepan Kita Dengan Nyanyi Baru Ketemu Yang Khas Dari Pak Apa Namanya Pak Salman Ini Ada Yang Khas Rupanya Muncul Di channel Khas Jadi Gak Salah Nanti Kita Nyanyi Yang Bagus Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Soni Waktunya Insya Allah Bermanfaat Baiklah Semua Amin 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 Sehat Taufiq 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 Terima kasih.